Spirit Vessel Season 19, Pagoda Wansiang Nama Little Demones terkenal di kalangan generasi muda Klan Feng. Pada usia 9 tahun, dia telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa dan mengalahkan semua keajaiban muda dari Prefektur Grand Selatan. Bencana yang dia timbulkan juga akan mengejutkan dunia sekuler. Dia pernah melumpuhkan kaki putra Tuan Prefektur Grand Southern Prefektur dan bahkan menjara perbendaharaan batu roh di Gerbang Dayan. Dia bahkan mencuri dan memakan rumput roh seribu tahun yang tak ternilai dari Valet Firmamen Groto. Masing-masing adalah bencana yang mengerikan. Jika itu adalah anak lain dari Klan Feng, mereka akan dihukum berat, tetapi bakat Little Demones terlalu tinggi. Dia bisa dianggap sebagai yang paling menentang surga sejak berdirinya Klan Feng. Di bawah perlindungan leluhur Feng, dia hanya membawanya pergi pada akhirnya. Tidak hanya dia tidak menghukumnya, tetapi dia juga berusaha keras untuk melatihnya. Kultivasinya saat ini bahkan lebih tak terduga. Jika Feng Feiyun tidak diusir dari Klan Feng, maka dia dan Little Demones akan menjadi kebanggaan Klan Feng. Keduanya akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Meong, anak kucing putih itu mengangkat kepalanya dan dengan penasaran melihat ke arah Woli Turtle. Selalu terasa kura-kura ini terlihat agak tidak normal. Ku rasa Feng Feiyun bersembunyi di pagoda Wansiang. Sepertinya kita juga harus pergi ke sana. Chi Feng memandang menara meteorit yang mengjulang tinggi dari jauh saat niat bertarungnya melonjak. Dia telah mendengar bahwa pagoda Wansiang dipenuhi oleh para ahli, jadi pada saat ini, keajaiban yang menantang surga ini sangat ingin mencobanya. Setelah memasuki menara meteorit untuk memberi hormat kepada orang bijak, langit sudah benar-benar gelap. Beberapa peziarah pergi pada malam hari, sementara yang lain tetap tinggal, mengikuti jalan kuno menuju pasar Wansiang, yang tidak jauh dari menara meteorit. Orang-orang yang tetap tinggal ini adalah semua orang yang ingin memasuki pagoda Wansiang untuk berlatih. Ada keajaiban dan ahli muda dari generasi sebelumnya. Pagoda Wansiang adalah tempat suci nomor satu untuk belajar di dunia ini. Itu berisi metode kultivasi dan kitab suci yang paling lengkap, begitu banyak pembudidaya berbondong-bondong ke sana seperti bebek. Namun, untuk memasuki pagoda, seseorang harus melewati ujian yang sangat ketat. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa menjadi anggota pagoda. Feng Feiyun, Wang Meng, dan saudara perempuan keluarga Ji menghindari keajaiban yang menantang surga ini dan dengan cepat pergi melalui pintu lain. Mereka tidak ingin langsung bentrok dengan mereka saat ini. Angin malam terasa dingin dan menyebabkan daun-daun pohon bergemerisik. Bunyi, bunyi. Seekor banteng putih sedang menarik kereta mewah di sepanjang jalan kuno. Pengemudi kereta itu adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Wajahnya ditutupi janggut panjang, lengannya setebal ember air, dan dia memegang cambuk kulit badak di tangannya. Cambuk panjang yang awalnya lembut menjadi lurus di tangannya, seperti tongkat kayu tipis. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Banteng itu perlahan berhenti di depan Feiyun. Pria parubaya itu turun dan dengan hormat membungkuk ke arah Feiyun, bolehkah saya bertanya apakah Anda yang Nobel Feng? Feiyun terkejut, nama keluarga saya memang Feng, tapi saya tidak tahu apakah saya Feng mulia muda yang Anda cari. Feng dari Feng dari Feng. Tuanku berkata bahwa Feng Feiyun adalah drogan di antara pria dengan penampilan yang mengesankan. Ada banyak orang dengan nama keluarga Feng di dunia ini, tetapi hanya Feng Feiyun yang memiliki temperamen seperti ini. Pria berjanggut itu tersenyum. Kulitnya memiliki kilau logam. Teknik penyempurnaan fisiknya telah dikembangkan ke alam kulit besi. Dia bisa diperlakukan seperti sesepuh di sekte abadi manapun, tetapi dia dipaksa menjadi budak. Siapa tuannya? Mungkinkah itu dia? Feng Feiyun memikirkan seseorang dan bertanya, siapa tuanmu? Haha, tuanku sudah menyiapkan perjamuan di pasar Wanxiang. Malam ini, dia akan menerima semua pahlawan dan keajaiban dari seluruh dunia. Yang Nobel Feng adalah tamu terhormat yang tuanku pesan secara pribadi, jadi dia mengirim budak Niu untuk menyambutmu secara pribadi. Nama pria berjanggut ini adalah Niu Nu. Mereka yang tidak bertanggung jawab pasti menyembunyikan niat jahat. Bos, jangan pergi. Wang Meng melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya sebesar karung pasir. Kedua pria ini sama-sama galak dan terlahir dengan kekuatan besar. Medan energi yang kuat tiba-tiba muncul di antara mereka. Dua gelombang energi kuning bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras. Keduanya mundur selangkah pada saat bersamaan. Wang Meng terkejut. Seorang kusir sangat kuat sehingga kecakapan pertempurannya tidak di bawah miliknya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Niu Nu bahkan lebih terkejut. Meski hanya seorang kusir, ia jarang bertemu lawan yang layak. Dia berpikir bahwa tuannya telah melebih-lebihkan Feng Fei Yun sampai-sampai dia secara pribadi mengirimnya untuk menyambut Feng Fei Yun. Namun, setelah bertukar satu gerakan dengan Wang Meng, dia menjadi tenang. Adik laki-laki orang lain sudah sekuat ini, jadi tentu saja, metodenya sendiri akan lebih cemerlang. Feng Fei Yun terkekeh dan sedikit memberi isyarat agar Wang Meng pergi, lalu dia berkata, sepertinya tuanmu mengundang beberapa tamu malam ini. Memang, banyak dari mereka adalah keajaiban kontemporer yang baru saja tiba di pasar Wan Siang. Ada juga beberapa pembudidaya yang kuat dari generasi sebelumnya, tetapi bangsawan muda Feng jelas merupakan salah satu dari sedikit yang paling dihargai oleh tuanku, jadi dia akan melakukannya pasti menjadi tamu terhormat. Jika tuanmu begitu tulus, maka akan sedikit tidak masuk akal bagiku untuk tidak pergi. Setelah mengatakan ini, Feng Fei Yun menginjak poros dan memasuki kereta mewah. Besok adalah hari ujian bulanan di pagoda, jadi para pembudidaya dari seluruh dunia yang ingin bergabung dengan pagoda semuanya berkumpul di pasar Wan Siang. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk melihat ahli mana yang datang untuk mengikuti ujian. Saudari keluarga Ji seperti sepasang pelayan cantik saat mereka mengikuti di belakang Feng Fei Yun. Adapun Wang Meng, dia tidak masuk ke gerbong. Dia bersiul dan seekor harimau bersisik raksasa terbang dari Cakrawala. Itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di tanah. Dia melompat ke punggungnya dan dengan santai mengikuti di belakang kereta. Pagoda itu dibangun di pegunungan misterius dan membentang puluhan ribu mil dengan seratus menara. Pasar Wan Siang adalah pasar terbesar di luar pagoda. Setiap bulan, para pembudidaya yang ingin memasuki pagoda untuk berlatih akan berkumpul di pasar terbesar di dunia ini untuk menunggu hari ujian. Karena status dan pengaruh pagoda di dunia kultifasi, meskipun hanya sebuah pasar, Pasar Wan Siang tidak kalah makmurnya dengan kota kuno yang besar. Lebih dari satu juta pembudidaya berkumpul di sini. Kereta itu menempuh jarak lebih dari seratus mil. Lambat laun, jalan sepi itu menjadi semarak dengan aliran gerbong dan lampu yang tak ada habisnya. Pasar Wan Siang tidak memiliki tembok dan hanya pasar yang besar. Pedagang yang menjual pil, senjata, binatang buas, dan budak bisa dilihat di mana-mana. Bahkan ada murid dari pagoda yang mendirikan kios untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli senjata dewa dan manual kultifasi dari pagoda. Hampir semua orang di sini adalah seorang kultifator, dan tidak ada kekurangan master misterius serta orang-orang dari semua profesi. Apa yang disebut pagoda Wan Siang mencakup segalanya. Seratus menara mencakup hampir semua profesi di dunia kontemporer. Selama seseorang memiliki keterampilan, tidak peduli seberapa kuat kultifasi mereka, mereka masih bisa memasuki pagoda dan menjadi murid salah satu menara. Setelah melewati jalan yang ramai, White Ox Magnificent Karyage berhenti di luar sebuah mansion. Di luar mansion berdiri dua pria besar yang tingginya hampir 4 meter. Mereka tampak seperti dua raksasa dan tubuh mereka memancarkan cahaya merah. Di bawah masing-masing dari mereka adalah kilin yang ganas. Meskipun kilin ganas dan dikenal sebagai binatang perang, mereka seperti dua hewan peliharaan di hadapan kedua raksasa ini saat mereka dengan patuh berbaring di tanah. Dengan dua prajurit kilin ini menjaga gerbang, para pencuri telah lama ketakutan dan melarikan diri. Secara alami, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Area di luar mansion agak kosong tanpa seorang pun pejalan kaki. Tuan Niunu, Anda akhirnya membawa Yang Noble Feng ke sini. Cepat masuk, banyak jenius kontemporer telah tiba. Begitu Yang Noble Feng tiba, perjamuan akan segera dimulai. Kedua prajurit kilin dengan hormat membungku ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun menatap lakat emas di atas kepalanya dan melihat empat kata yang ditulis dalam kaligrafi flamboyan, jenius mansion. Tentu saja, hanya orang jenius yang bisa memasuki jenius mansion. Guru ini sangat mementingkan Feng Feiyun. Untuk menunggunya, dia mengabaikan semua jenius yang menentang surga. Hanya ketika dia tiba perjamuan akan dimulai. Jelas bahwa dia menganggap Feng Feiyun sebagai salah satu tamu paling terhormat. Bab 182 Mansion itu mewah dengan mutiara cerah tertanam di langit-langit yang tampak seperti bintang di sembilan langit. Bahkan sebelum masuk, dia sudah bisa merasakan bahwa orang yang datang malam ini pasti bukan orang biasa. Ada beberapa kehadiran ki misterius yang melonjak ke langit, memberi orang perasaan agung. Selama itu adalah guru suan yang tahu cara mengamati ki, mereka akan terkejut dengan pemandangan ini. Sebenarnya ada begitu banyak karakter yang menentang surga berkumpul bersama. Gemuruh. Seekor kambing putih setinggi 2 meter menarik kereta mewah dari kejauhan. Pengemudi itu adalah seorang pelayan tua di alam pangkalan dewa. Bei Ming Tang keluar dari kereta. Dia juga salah satu tamu terhormat malam ini, dan budak dombalah yang menjemputnya secara pribadi, jadi dia diperlakukan dengan sangat baik. Saat Bei Ming Tang turun dari kereta, dia melihat Feng Feiyun berdiri di atas tangga Pualam Putih. Dia mengerutkan kening dan perlahan berjalan ke depan, lalu dia memperdalam nadanya, musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mari kita bertarung lagi hari ini, aku tidak akan kalah darimu. Bei Ming Tang tanpa sadar melirik cincin hitam di ibu jari Feng Feiyun dan tahu bahwa itu adalah harta karun roh yang luar biasa. Terakhir kali, dia dikalahkan oleh kekuatan cincin roh tak terbatas, jadi dia menambahkan, kami akan bertarung dengan tangan kosong. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu kapan saja. Feng Feiyun melihat ke bawah dengan sikap gagah berani. Matanya bertemu dengan mata Bei Ming Tang. Nyala api menyala di matanya, menyebabkan percikan api beterbangan di udara. Pertempuran tampaknya berada di ambang pecah. Angin malam bertiup, dan suasana di luar mansion sedingin udara yang membekukan. Yang Nobel Feng adalah tamu terhormat tuanku. Jika bangsawan muda Bei Ming Tang ingin bertarung dengannya malam ini, maka kamu tidak akan memberikan wajah apapun pada tuanku. Ni Yun Nu berbicara. Sedikit kejutan melintas di mata Bei Ming Tang. Dia menarik auranya dan untuk sementara mengesampingkan kebenciannya terhadap Feng Feiyun, lalu dia dengan dingin merengut, aku tentu saja tidak akan berani untuk tidak menatap tuanmu. Bei Ming Tang juga menunggu Feng Feiyun. Dia tidak ingin bertarung sampai mati bersamanya saat ini, jadi dia memelototinya dan melayang pergi. Dia melewati Feng Feiyun dan memasuki gerbang merah mansion. Kedua prajurit Kilin juga sedikit membungkuk ke arahnya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Feng Feiyun menyeringai dan memerintahkan, ayo masuk juga. Ada lebih dari 100 pembudidaya berkumpul di Genius Mansion. Masing-masing berasal dari klan terkenal dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Ada juga lebih dari 10 senior dengan kultivasi yang tak terduga. Para pendatang baru kebanyakan laki-laki. Yang terlemah di antara mereka adalah di alam Immortal Foundation, dan ada lebih dari 20 pembudidaya pangkalan dewa. Ada pun generasi yang lebih tua, tidak mungkin memperkirakan kultivasi mereka. Orang-orang tua ini semua beristirahat dengan mata tertutup. Dan Tian mereka memancarkan cahaya ilahi. Jelas bahwa mereka sedang berkultivasi. Keturunan bangsawan klan Beiming, sepupu Beiming by Tian, Beiming Tang, juga ada di sini. Ini adalah karakter yang luar biasa. Di Genius Mansion, ada sebuah istana yang panjangnya 30 meter. Lantainya terbuat dari batu bata emas dan dilapisi karpet merah. Meja ditempatkan di kedua sisi istana. Para pembudidaya muda yang mengenakan pakaian mewah duduk di kedua sisi. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa dan cahaya ilahi yang terkendali. Seseorang mengenali identitas Beiming Tang. Ini adalah anggota dari empat klan besar, jadi statusnya jauh lebih tinggi daripada para Genius Biasa yang menentang surga. Selain itu, kultivasi Beiming Tang telah mencapai puncak pangkalan dewa, jadi inilah alasan mengapa orang sangat ingin bertemu dengannya. Kekuatan Master Misterius ini terlalu besar. Aku ingin tahu apa latar belakangnya, tapi setengah dari pahlawan pagoda yang paling menonjol diundang olehnya. Sebelumnya, saya juga melihat karakter yang menakutkan dengan empat ular emas melingkari tubuhnya. Mereka semua adalah binatang aneh yang telah dibudidayakan selama 500 tahun. Kamu berbicara tentang dia, aku baru saja melihatnya. Orang ini turun dari langit. Ketika dia mendarat, tubuhnya diselimuti petir hitam. Dia sudah diundang ke kursi kehormatan. Dia pasti seseorang dengan latar belakang yang kuat. Itu benar. Di dalam aula, terdapat 10 kursi untuk tamu kehormatan dengan ukiran naga dan burung phoenix, persis seperti singgah sana kaisar kuning. Mereka ditempatkan di titik tertinggi aula, dan hanya tamu terhormat malam ini yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Yang lain hanya bisa duduk di bantal pendek, tapi meski begitu, ini tetap merupakan kehormatan besar. Pada akhirnya, mereka yang diundang ke tempat ini entah dari klan bergensi atau para jenius dengan bakat luar biasa. Kursi di titik tertinggi aula masih kosong, dan Master Misterius itu masih belum muncul. Kapan perjamuan dimulai? Kami sudah menunggu selama 6 jam. Seseorang merasa tidak sabar. Kudengar mereka masih menunggu tamu terhormat lainnya. Jika tamu terhormat ini tidak datang, maka perjamuan tidak akan dimulai. Seorang lelaki tua di sebelahnya menutup matanya dan berkultivasi. Karakter agung seperti apa yang lebih bergensi daripada yang ada di kursi terhormat? Orang ini terlalu sombong. Mungkinkah itu kultifator mandat surga? Semakin banyak orang menjadi tidak sabar. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari luar, Feng bangsawan muda ada di sini. Yang Nobel Feng akhirnya ada di sini, perjamuan bisa dimulai. Seorang lelaki tua memerintahkan para pelayan untuk menyajikan anggur berkualitas saat dia keluar untuk menyambut Feng Feiyun. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Feiyun, yang datang dari luar. Pemuda ini belum setua itu, jadi mengapa dia menerima perlakuan setinggi itu? Banyak orang sangat penasaran. Bei Mingtang, yang sedang duduk di salah satu kursi terhormat, memelototi Feng Feiyun dan mendengus. Feng Feiyun dengan tenang masuk ke dalam dan melihat delapan wanita cantik menari di tengah aula. Para pembudidaya di kedua sisi menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Mereka jelas ingin tahu tentang identitasnya. Ada pembudidaya basis Dewa Puncak di antara mereka yang diam-diam melepaskan niat ilahi mereka untuk mencari tahu tentang identitas Feng Feiyun. Namun, sebelum mereka bisa berada dalam jarak tiga kaki dari Feng Feiyun, dia melambaikan tangannya dan menyebarkannya. Feng Feiyun tidak ingin orang-orang ini tahu bahwa dia adalah putra iblis jahat. Pada saat ini, enam ahli dari Evil Killing Alliance telah tiba di pasar Wansiang. Begitu berita ini bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Feiyun dengan dingin melirik orang-orang ini dan menyalurkan Heavenly Phoenix gazenya, menyebabkan beberapa pembudidaya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa mata Feng Feiyun bahkan lebih tajam dari panah dan bisa membunuh. Kultivasi pemuda ini terlalu menakutkan di usia yang begitu muda. Muda Feng mulia, tolong lewat sini. Orang tua itu mengundang Feng Feiyun ke kursi terhormat sebelum pergi. Ada sembilan orang yang duduk di kursi terhormat. Enam dari mereka adalah pembudidaya yang lebih tua di atas usia lima puluh tahun. Semuanya penuh energi roh dan menahan energi roh mereka, seperti enam pohon mati tanpa tanda-tanda kehidupan. Tiga lainnya adalah Bei Mingtang dan seorang pria berambut perak dengan empat ular emas melingkari tubuhnya. Kultivasi pria berambut perak itu bahkan lebih tinggi dari Bei Mingtang. Wajahnya dipelintir dengan rune berdarah, memberinya penampilan yang sangat jahat. Tampaknya ada lapisan es yang mengembun di matanya, menyebabkannya tampak kabur. Petir melintas di kulitnya, lengan dan lehernya, yang terlihat di luar pakaiannya, dipenuhi sisik sebesar kuku. Petir datang dari timbangan besi ini. Orang ini memang agak jahat. Yang terakhir adalah seorang wanita berkerudung merah. Payudaranya montok, dan kulitnya seputih salju. Dia seksi dan menggoda. Setiap gerakannya mampu menyihir jiwa. Bahkan sedikit saja membuka bibirnya sudah cukup untuk menyalakan nafsu banyak kultifator. Feng Feiyun adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia bisa mencium aroma memikat yang berasal dari kulitnya yang seperti batu giyok, menyebabkan orang lain jatuh kesurupan. Yang Nobel Feng, kita bertemu lagi. Dia melirik Feng Feiyun dengan genit, menyebabkan semua pembudidaya muda, termasuk Beiming Tang, menjadi sangat cemburu. Wanita memikat ini adalah pelacur peringkat ketiga dari pavilion penyamun, Sue Wu. Meskipun dia hanya seorang pelacur, kultifasinya sangat tinggi. Dia telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa sejak lama, dan banyak orang curiga bahwa dia berada di mandat surga tingkat pertama. Jika seseorang hanya memandangnya dari sudut pandang seorang pelacur, maka mereka akan salah besar. Feng Feiyun menggoda, Nona Sue Wu melakukan perjalanan 100 ribu mil dari perbatasan selatan ke pagoda Wansiang. Mungkinkah Anda mengejar saya? Yang Nobel Feng adalah orang kaya. Aku benar-benar ingin mengejarmu, tapi aku khawatir kamu tidak akan menyukai gadis pelacur seperti kami. Mata Sue Wu berkabut dan memiliki daya pikat yang tak terlukiskan. Feng Feiyun tidak bisa merasakan kepahitan yang tersembunyi di matanya. Untuk beberapa alasan, sejak malam itu dengan Jicang Yue, penolakan Feng Feiyun terhadap daya pikat wanita menjadi semakin lemah, terutama jika menyangkut iblis wanita seperti Sue Wu. Jika dia terus menggodanya, maka tidak peduli seberapa kuat keinginan Feng Feiyun, dia tetap akan runtuh. Mungkinkah darah iblis di tubuhnya akan segera bangkit? Itu secara halus memengaruhi pikirannya, menyebabkan perlawanannya terhadap wanita menjadi semakin lemah. Feng Feiyun merasakan bahaya yang tak terlihat. Jika dia tidak bisa menahan bahaya ini, maka begitu darah iblis benar-benar terbangun, keinginan itu akan meledak. Saat itu, dia akan berubah menjadi iblis dan benar-benar tersesat. Bab 183 Dunia manusia terlalu mewah, namun bisa merobohkan seratus ribu bunga. Feng Feiyun dengan lembut menggigit ujung lidahnya untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, hari itu di Firebacon City, saya sedang terburu-buru dan tidak memiliki malam romantis dengan Nona Sue Wu. Ini benar-benar kerugian besar. Belum terlambat untuk menebusnya malam ini. Sue Wu tersenyum seperti orang idiot. Senyumnya seperti kembalinya musim semi, menyebabkan banyak pria di sini mimisan. Mereka hanya bisa dengan cepat berbalik dan menggunakan lengan baju mereka untuk menyeka darah di hidung mereka. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa keindahan di dunia ini benar-benar memiliki persona yang dapat menjungkir balikan semua makhluk hidup. Bahkan pembudidaya dengan kemauan keras tidak bisa menolak. Feng Feiyun dengan canggung tersenyum dan dengan cepat memalingkan muka. Dia tidak berani melihatnya lagi sambil mengutuk iblis wanita itu dalam pikirannya. Jika ini adalah Feng Feiyun sebelumnya, maka dia secara alami tidak akan dipaksa mundur oleh godaannya. Namun, pada saat ini, darah jahat-jahat mulai bangkit. Feng Feiyun bisa merasakan bahwa darah jahat-jahat perlahan menyerang kemauannya. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan, dan dia tidak mau mengambil risiko ini. Lebih dari seratus pelayan muda dan cantik yang mengenakan sutra dan satin memasuki aula utama satu per satu dengan nampan emas di tangan mereka. Mereka menempatkan pot anggur berkualitas tinggi di atas meja para pembudidaya, lalu dengan santai menuangkannya ke dalam cangkir. Perjamuan akhirnya dimulai, tetapi Tuan Misterius itu masih belum datang. Perjamuan sudah dimulai, jadi mengapa Tuannya belum muncul? Apa niatnya? Dia mengundang kita semua ke sini, tapi dia masih berpura-pura misterius. Mungkinkah dia ingin bermain dengan kita? Seorang pria yang agak pucat membanting meja dan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi marah. Beberapa orang lagi mengikuti dan berdiri. Mereka tampaknya sangat marah dan ingin pergi dengan lambayan lengan baju mereka. Bei Ming Tang, yang sedang duduk di kursi VIP, minum secangkir anggur dan tersenyum berkata, muda Nobel Feng ini memiliki persahabatan terdalam dengan Tuan tempat ini. Saya khawatir yang Nobel Feng harus memberikan penjelasan kepada semua orang mengenai masalah ini. Semua orang merasa bahwa kata-kata Bei Ming Tang masuk akal. Pada akhirnya, Master Misterius itu terlalu sopan terhadap Feng Fei Yun. Bahkan jika Feng Fei Yun tidak tahu, maka tidak ada orang lain di sini yang akan tahu. Seorang pria berwajah pucat keluar dari kerumunan. Hanya dengan satu langkah, dia sudah berdiri di tengah aula. Matanya dipenuhi amarah saat dia menunjuk ke arah Feng Fei Yun dan bertanya, Tuan Muda Feng, sebaiknya beri kami penjelasan, kalau tidak. Kalau tidak, apa? Feng Fei Yun mencibir dalam benaknya. Ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi sekarang, ujung tombak diarahkan padanya. Langkah Bei Ming Tang ini benar-benar menyeramkan. Tentu saja, meski begitu, Feng Fei Yun tidak takut sama sekali. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh orang-orang ini? Benar-benar lelucon. Banyak orang sudah tidak menyukai Feng Fei Yun, jadi pada saat ini, mereka semua melompat keluar. Di antara mereka adalah dua pembudidaya pangkalan dewa awal, mereka adalah para jenius bijak dari klan besar. Sebanyak sembilan orang sebenarnya ingin mempersulit Feng Fei Yun pada saat yang sama, ingin menendangnya keluar dari kursi kehormatannya. Bei Ming Tang mengungkapkan senyum sinis. Kesembilan orang ini semuanya jenius dengan latar belakang yang luar biasa. Begitu dia memprovokasi mereka, itu sama saja dengan memprovokasi beberapa kekuatan besar. He he, Feng Fei Yun, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa keluar dari situasi ini kali ini. Ledakan. Awan api muncul dari udara tipis di tengah aula, berubah menjadi lautan api merah. Siluet manusia berkeliaran di lautan api seperti naga api yang melonjak. Dia melepaskan sembilan serangan telapak tangan berturut-turut, mengirim sembilan pembudidaya terbang. Uff, uff, uff. Kesembilan pembudidaya ini masih terbang di udara. Sebelum mereka bisa mendarat di tanah, mereka sudah meledak menjadi sembilan awan darah yang kemudian dibakar menjadi asap oleh lautan api. Sembilan jenius muda yang kuat mati dalam sekejap mata. Bahkan tulang mereka tidak tertinggal saat mereka berubah menjadi asap. Semua orang tercengang, termasuk Bei Ming Tang. Mereka semua menahan napas pada saat bersamaan. Kamu berani menyinggung tamuku yang terhormat. Kamu mencari kematian. Lautan api menyatu dan berubah menjadi api berbentuk manusia yang terbang ke kursi tertinggi di aula. Tuan Misterius itu akhirnya menunjukkan dirinya. Saat dia muncul, dia langsung mengintimidasi orang banyak dan menakuti banyak pembudidaya yang tidak yakin. Tentu saja, hanya sebagian kecil orang yang tidak yakin. Sebagian besar dari mereka telah melihat Tuan Misterius itu sebelumnya dan telah berjanji setia kepadanya, jadi mereka muncul di perjamuan. Jadi itu benar-benar dia. Feng Fei Yun menggunakan sudut matanya untuk melirik orang yang diselimuti api. Dia sudah merasa orang ini kuat, tapi dia belum pernah melihat orang ini bergerak. Dia tidak menyangka orang ini akan mampu membunuh sembilan pembudidaya dengan kultivasi tinggi hanya dalam satu gerakan. Feng Fei Yun tidak berpikir bahwa dia bisa melakukan hal yang begitu bersih dan tegas. Lilinnya seterang kacang, dan bayangannya berkedip-kedip. Aula menjadi sunyi. Orang hanya bisa mendengar suara sitar kuno yang berasal dari kerudung putih. Itu indah dan bergerak, menyebabkan semua jenis ilusi indah muncul di udara. Ada kota kuno, bunga roh, dan pegunungan abadi. Ini adalah formasi ilusi yang tercipta dari gelombang suara. Hanya master sitar yang telah mencapai puncak yang dapat mencapai ini. Tidak lebih dari sepuluh orang di dinasti jin yang saleh yang memiliki tingkat keterampilan sitar ini. Mereka semua adalah master kontemporer yang terkenal, dan satu lagu bisa ditukar dengan jutaan kekayaan. Orang yang memainkan sitar tidak hanya anggun, tetapi kultivasinya juga harus bagus. Feng Fei Yun sedikit melirik Sue Wu, yang duduk di sebelahnya. Secara kebetulan, Sue Wu juga memalingkan wajahnya yang halus dan memikat untuk menatapnya dengan matanya yang indah. Dia tersenyum manis dan membenarkan pikiran Feng Fei Yun. Iya, orang yang memainkan sitar adalah kecantikan peringkat sembilan dari pavilion kecantikan tertinggi, Yu Chan. Feng Fei Yun tahu bahwa dialah yang memainkan sitar. Bakatnya adalah yang terbaik, dan keterampilan sitarnya tak tertandingi di dunia ini. Yu Chan dan Sue Wu benar-benar datang ke Pasar Wansiang pada saat yang sama, dan mereka bahkan muncul di aula ini. Ini adalah tanda yang tidak biasa. Yang bisa datang ke sini malam ini, aku yakin kalian semua tahu tujuan datang ke sini, kan? Suara Tuan Misterius itu serak dan dalam, tetapi jelas sampai ke telinga semua orang. Itu membawa keagungan yang tak tertahankan seperti seorang kaisar mengeluarkan dekrit. Mayoritas pembudidaya dengan hormat menganggupkan kepala mereka, tetapi lebih dari sepuluh orang, termasuk Feng Fei Yun, memiliki sedikit kebingungan di mata mereka. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan sebelum datang ke sini. Pengumpulan orang-orang ini adalah kekuatan yang mengerikan. Tuan Misterius itu mampu memanggil begitu banyak orang jenius dan pakar kontemporer dari generasi sebelumnya ke tempat ini. Metode ini benar-benar menakutkan. Metode apa yang dia gunakan? Orang-orang ini tidak kekurangan kekayaan atau kekuasaan, dan mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka tetap mendengarkan guru Misterius itu. Kemampuan orang ini benar-benar membuat Feng Fei Yun merinding. Besok adalah ujian bulanan pagoda Wansiang. Hanya mereka yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk memasuki pagoda. Saat ini, prioritas pertama Anda adalah lulus ujian besok. Adapun apa yang harus dilakukan setelah memasuki pagoda, saya tentu saja akan melakukannya memberitahumu saat itu. Tuan Misterius itu berbicara lagi. Seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan di benak mereka, pemeriksaan pagoda Wansiang sangat ketat. Setiap ujian memiliki lebih dari seratus ribu peserta, tetapi hanya beberapa ratus yang bisa masuk. Meskipun kita semua jenius, saya takut kurang dari lima puluh akan dapat lulus ujian. Itu tergantung pada kemampuanmu. Mereka yang tidak memiliki kemampuan tidak memenuhi syarat untuk bekerja untukku. Tuan Misterius itu dengan lembut melambaikan tangannya dan gelombang energi roh melonjak ke depan. Titik hitam kecil terbang keluar dari nyala api dan mendarat di depan semua orang. Ini adalah gelang geok hitam dengan tiga alur darah yang diukir dengan sembilan formasi yang memancarkan cahaya hitam. Ini adalah gelang segel darah, seorang pria muda yang tahu cara memurnikan harta berseru. Semua orang yang hadir bukanlah orang biasa. Mereka semua pernah mendengar tentang gelang misterius segel darah. Setelah gelang ini dipasang di pergelangan tangan, tidak bisa lagi dilepas. Kecuali lengannya sendiri dipotong, atau pemilik gelang misterius segel darah secara pribadi meneteskan darahnya ke gelang itu, gelang itu hanya bisa dilepas dari tangan seseorang. Jika seseorang tidak mendengarkan perintah pemilik gelang, maka gelang ini tidak hanya akan mematahkan lengan mereka, tetapi juga akan menghancurkan hati mereka. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari gelang ini. Ekspresi semua orang berubah. Tuan Misterius itu ingin mengendalikan mereka. Mereka semua adalah keajaiban dengan latar belakang yang hebat. Mungkin mereka akan terancam bekerja untuk Tuan Misterius itu, tetapi mereka sama sekali tidak ingin dikendalikan olehnya. Suasana di aula menjadi sedikit menindas. Beberapa pembudidaya yang berkultivasi dengan mata tertutup membuka mata mereka dan diam-diam mengumpulkan teknik di telapak tangan mereka untuk melawan. Feng Feiyun dengan tegas duduk di kursi tamu dan menatap sembilan orang lainnya yang duduk di kursi tamu. Kesembilan orang ini tenang dan santai seolah-olah mereka sudah tahu tentang gelang itu. Bab 184 Ledakan Seorang Tauis muda yang mengenakan mahkota besi tiba-tiba berdiri. Kain besi selebar tiga zang terbang keluar dari tubuhnya. Dia menginjaknya dan terbang keluar dari pintu aula besar untuk melarikan diri. Tauis muda ini berada di puncak pangkalan dewa dan telah mengembangkan niat ilahi. Dia bisa menggunakannya untuk mengontrol item dan terbang di langit. Kultivasi ini bisa dianggap sangat tinggi di antara para pembudidaya di sini. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang ke langit malam. Huff, kamu ingin lari. Tubuh pria bertampang jahat berambut perak yang duduk di kursi VIP berubah menjadi petir hitam pekat. Dengan deru, dia terbang keluar dari aula dan menyerbu ke langit malam. Ledakan Aura pertempuran melonjak di langit di atas aula besar saat kecemerlangan perak melesat langsung ke langit. Tinju menghantam langit seperti guntur yang menggelinding dan memecah kesunyian malam, mengejutkan semua pembudidaya di pasar wansiang. Itu hanya satu gerakan. Hujan darah turun dari langit saat tetesan darah mengalir di dedaunan. Ledakan Petir hitam turun dari langit dan berubah menjadi pria berambut perak. Kulitnya tertutup petir hitam sementara tinjunya berlumuran darah. Dia melangkah kembali ke aula besar dan duduk kembali di kursi tamu. Satu gerakan sudah cukup untuk membunuh pembudidaya basis Dewa Puncak. Ini benar-benar Dewa Kematian. Semua orang menyebarkan cahaya di tangan mereka saat mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Dengan Dewa Kematian ini di sini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Apakah ada orang lain yang tidak ingin memakai gelang segel darah? Wajah pria berambut perak itu ditutupi rune berdarah. Matanya redup, tetapi tidak ada yang berani menatap matanya. Semua orang diam. Mereka jelas bisa merasakan tekanan seberat gunung di atas kepala mereka. Jika mereka berani mengatakan kata, tidak, maka mereka akan langsung mati di tempat. Kita harus merasa terhormat bekerja untuk guru. Selama kita dapat menyelesaikan misi ini, guru tidak hanya akan membantu kita melepas gelang segel darah, tetapi orang dengan kontribusi terbesar juga akan diberi penghargaan. Setelah mengatakan ini, Bei Ming Tang memimpin dan meletakkan gelang di pergelangan tangannya. Setelah memakainya, gelang itu menyusut dan menempel erat di kulitnya seperti cincin besi hitam yang tidak bisa dilepas. Selanjutnya, pria berambut perak dan Sue Wu juga memasang gelang di pergelangan tangan mereka. Meskipun yang lain sangat tidak rela, mereka tidak punya pilihan selain tunduk dan mengenakan gelang di pergelangan tangan mereka satu per satu. Bei Ming Tang memiliki senyum bangga di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang memakai gelang itu, jadi dia pasti akan mendapatkan bantuan dan perhatian tuannya. Dia melirik Feng Feiyun dan memperhatikan bahwa gelang hitam itu masih diletakkan di depan Feng Feiyun, bukan di pergelangan tangannya. Di seluruh aula, Feiyun adalah satu-satunya yang tidak memakai gelang itu. Itu sangat menarik, jadi mata semua orang tertuju padanya. Yang Nobel Feng, mengapa kamu belum memakai gelangnya? Apakah kamu tidak memberikan wajah tuan? Bei Ming Tang dengan bercanda bertanya. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pria berambut perak itu juga menatap Feng Feiyun dengan senyum kejam di wajahnya. Jari-jarinya menyentuh keempat ular yang melilit tubuhnya saat petir hitam mulai mengembun. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berbalik untuk melihat tuan misterius itu. Dia berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, bukannya Feng ini tidak memberimu muka, hanya saja aku tidak suka dikekang oleh orang lain. Selamat tinggal, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah hari ini kepada siapapun. Saya hanya berharap Anda tidak akan memaksa saya. Orang yang diselimuti api terdiam untuk waktu yang lama. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Feng Feiyun sedang mencari kematian, dia akhirnya berbicara dengan suara serak, Saudara Feng adalah teman saya, jadi saya tentu saja tidak akan mempersulit Anda. Kalian semua, dengarkan baik-baik, jika Saudara Feng ingin pergi, aku akan memastikan bahwa siapapun yang berani menghentikannya akan mati dengan mengenaskan. Feng Feiyun sudah bersiap untuk bertarung sampai mati, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ini benar-benar mengejutkannya. Benar-benar orang yang tak terduga. Feng Feiyun sedikit membungku untuk membalas salam, lalu dia mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia sampai di pintu masuk aula besar, dia mendengar serangkaian suara angin yang datang dari luar mansion. Enam lampu terbang dari cakrawala dan mendarat tepat di luar mansion. Lima niat membunuh melonjak ke langit dan langsung membentuk lapisan es di tanah. Chi Feng maju selangkah dan membuka matanya. Dua sinar merah ditembakkan seperti dua bola api yang menerangi langit malam. Dia dengan dingin berkata, Feng Feiyun, keluar dan terima kematianmu. Ledakan. Pedang naga habis di punggung pria itu tiba-tiba terbang dan menusuk dirinya sendiri ke tanah di depan gerbang mansion. Gambar naga berkeliaran di sekitar pedang saat energi pedangnya menyegel langit. Hari ini, aku datang untuk membunuh. Li Taya menginjak pedang naga habis dengan tubuhnya menyatu dengan energi pedang. Suaranya penuh pencegahan. Kenam ahli dari Evil Killing Alliance telah tiba di luar Genius Mansion. Masing-masing dari mereka memiliki pengalaman legendaris dan dapat menguasai suatu wilayah sendiri. Chi Feng dan Li Taya adalah ahli di antara para ahli. Aura mereka seperti pelangi. Bahkan jika seseorang berdiri ratusan meter jauhnya di aula, dia masih bisa merasakan dua kekuatan yang menakutkan itu. Feng Feiyun berhenti di depan gerbang dan menatap gambar lima Ki dengan cemberut. Meskipun hanya ada lima gambar Ki, dia tahu bahwa ada enam gambar. Salah satunya adalah gadis kecil berbaju merah, Little Demones Clan Feng. Bagaimana ke enam orang ini tahu bahwa dia ada di sini? Ini terlalu kebetulan. Feng Feiyun sedikit berbalik untuk melihat Master Misterius yang diselimuti api. Dia segera mengerti mengapa dia sangat terlambat. Kenam ahli dari Evil Killing Alliance pasti sengaja dipancing ke sini olehnya. Tuan Misterius itu tersenyum dan berkata, kakak Feng tampaknya dalam masalah. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menangani orang-orang ini? Feng Feiyun berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak ragu untuk memakai gelang darah dan berkata, metodemu benar-benar brilian, aku tidak punya pilihan selain mengagumimu. Haha, saya tidak mengerti kata-kata saudara Feng. Tuan Misterius itu tertawa lebih bahagia setelah melihat Feng Feiyun memakai gelang itu. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Feng Feiyun akan memakainya. Tuan Misterius itu memerintahkan, saudara Feng adalah salah satu dari kita sekarang. Pena Tua Ji, mengapa Anda tidak meminta enam orang jenius yang menentang surga di luar untuk pergi? Pria Tua di kursi tamu berdiri dan sedikit membungkuk ke arah Tuan Misterius sebelum meninggalkan mansion. Orang Tua itu bertanya, Ji Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Ji Feng dengan hormat membungkuk, mengapa kamu di sini, kakek kedelapan. Ini adalah tempat saya berkultivasi dengan damai, kata lelaki tua itu dengan tenang. Ji Feng berkata, tapi kami menerima kabar bahwa Putra Iblis itu ada di dalam. Orang Tua itu berkata, kamu ditipu oleh Putra Iblis. Tidak lama kemudian, enam jenius yang menentang surga dari aliansi pembunuh jahat pergi. Pria Tua itu kembali ke tempat duduknya dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Ledakan, semua orang menatap tubuhnya yang tua dan bengkok secara serempak. Orang tua ini sebenarnya senior dari Ji Klan. Tak heran mengapa dia bisa duduk di kursi tamu. Status lima pria tua lainnya kemungkinan besar tidak lebih rendah dari karakter legendaris dari Ji Klan ini. Pikiran Feng Feiyun kacau balau. Bahkan karakter legendaris dari Klan Ji rela dikendalikan oleh orang lain. Tuan misterius ini menjadi semakin menakutkan baginya. Besok akan menjadi ujian pagoda Wan Siang. Mereka yang bisa lulus ujian dan menjadi murid pagoda mungkin memiliki kesempatan untuk melihat penampilanku yang sebenarnya. Tuan misterius itu bersulang untuk semua orang, tetapi mereka tidak lagi ingin minum. Setelah tiga putaran, mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Feng Feiyun masih belum bisa tenang setelah meninggalkan mansion. Menurut indra spiritualnya, guru misterius ini tidak lebih tua dari 25 tahun, tetapi kultivasi dan metodenya sangat menakutkan sehingga bahkan pakar top dari generasi sebelumnya harus mendengarkannya. Mungkinkah dia salah satu dari delapan jenius sejarah agung? Bahkan delapan jenius sejarah agung mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu ah. Feng Feiyun menyentuh gelang segel darah di pergelangan tangannya dengan ekspresi serius. Yang paling penting saat ini adalah melepasnya. Kalau tidak, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Feng bangsawan muda, suara manis dan menawan datang dari belakang dan langsung mencapai telinga Feng Feiyun. Aroma memikat memasuki hidung Feng Feiyun. Bab 185 Angin harum datang. Bayangan merah melintas dan Sue Wu sudah berdiri di depan Feng Feiyun. Kulitnya seputih salju dan kerudung merahnya seperti kabut. Di bawah sinar bulan yang lembut, kulitnya tampak seperti lilin diok. Angin sejuk bertiup dan mengangkat cadar merah tipis di tubuhnya, menambahkan sentuhan pesona padanya. Semua jenius dari mansion telah pergi, hanya Sue Wu yang tersisa. Dia mengejar Feiyun dan menatapnya dengan mata phoenix penuh kasih sayang. Feng Feiyun menyilangkan tangannya dan tersenyum, Nona Sue Wu memang orang yang bisa dipercaya. Apakah Anda benar-benar mengejar saya untuk menebus malam itu di pavilion kecantikan tertinggi? Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi ke tempat lain. Sue Wu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum menarik Feng Feiyun dan menghilang di malam hari. Wang Meng, Ji Xiaonu, dan Ji Sinu secara alami juga mengikuti. Sebuah pavilion tiga lantai bangkit dari tanah. Orang bisa melihat orang-orang dan lampu pasar wansiang di dekatnya. Di kejauhan, orang bisa melihat bayangan menara meteorit mencapai awan. Feng Feiyun dan Sue Wu sedang duduk di atas pavilion saat ini. Di depan mereka masing-masing ada cangkir perunggu berisi anggur, tetapi mereka tidak minum. Wang Meng dan saudara perempuan keluarga Ji menjaga di bawah dan tidak naik ke atas. Setelah mengundang Feng Feiyun ke sini, Sue Wu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tampak sangat serius dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jari Feng Feiyun meluncur melintasi cangkir dan memecah kesunyian, saya sangat penasaran. Karena Nona Yu Chan datang bersama Nona Sue Wu ke pasar wansiang, mengapa dia tidak pergi bersamamu? Karena Tuan meninggalkannya. Malam ini, dia akan tidur dengan Tuan. Sue Wu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Penampilannya yang luar biasa tidak bisa menyembunyikan kepahitan yang tak ada habisnya. Feng Feiyun mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum meminum setengah dari anggurnya. Tidak ada yang bisa mengabaikan kata-kata guru. Belum lagi tidur dengannya, bahkan jika dia ingin mengambil nyawa kita, semudah membalikkan telapak tangan. Siapapun yang berani tidak mematuhinya akan mati. Sue Wu ragu-ragu sejenak sebelum dia menggigit bibirnya dan berkata, mungkin aku yang akan melayaninya besok malam. Matanya sedikit berbinar. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang enchantress yang cantik, tetapi lebih seperti seorang gadis kecil yang menyedihkan. Kultifasimu sangat tinggi, namun kamu masih bukan tandingannya. Feng Feiyun bertanya. Dia bisa membunuhku sepuluh kali dengan satu jari. Kata Sue Wu. Dia bangsawan muda sempurna. Feng Feiyun bertanya. Bahkan yang Nobel Flawless telah kalah darinya. Kata Sue Wu. Feng Feiyun terdiam lagi. Dia meminum setengah sisa anggur di cangkirnya dan perlahan berkata, lalu siapa dia? Malam itu dingin dan bulan berada di tengah langit. Saat itu sudah tengah malam. Ribuan mil jauhnya di Mysterious Heaven Mountain Rang, suara lonceng yang dalam bisa terdengar dari jarak puluhan ribu mil. Berdering sembilan kali sebelum berhenti. Ini adalah lonceng roh tengah malam dari pagoda Wan Siang yang secara otomatis berdering untuk mengumumkan kedatangan hari baru. Sue Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu siapa dia. Kupikir kamu akan tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia menghargai anda lebih dari orang lain. Aku juga tidak tahu siapa dia. Feng Fei Yun juga menggelengkan kepalanya. Sue Wu berkata, dia mengumpulkan begitu banyak orang jenius untuk mencuri harta karun roh dari pagoda. Itu juga salah satu dari sembilan harta pagoda yang menentukan. Apa itu? Pikiran Feng Fei Yun tergerak. Sue Wu menjawab, jubah gaib. Feng Fei Yun mengungkapkan ekspresi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang harta karun roh ini, jadi dia tidak mengerti mengapa Master Mysterious itu menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan harta karun roh ini. Pada saat itu, apakah itu makhluk hidup atau sepotong pakaian? Sue Wu tampaknya telah memperhatikan kebingungan di mata Feng Fei Yun, jadi dia melanjutkan, rumor mengatakan bahwa pada zaman kuno, ada gunung roh yang melayang di langit bernama Gunung Penglai. Ada sejenis ulat sutera yang disebut yang tak terlihat ulat sutera, dan jubah gaib terbuat dari sutranya. Selama seseorang memakainya, mereka tidak hanya dapat menyembunyikan tubuh mereka, tetapi mereka juga dapat menyembunyikan semua aura mereka. Selama Anda mengenakan jubah gaib, Anda tidak akan dapat menyadarinya bahkan jika Anda berjalan tepat di sebelah raksasa. Jika Juking tidak dapat mendeteksi orang yang mengenakan jubah gaib, bukankah itu berarti orang yang mengenakan jubah gaib dapat membunuh seorang ahli setingkat Juking? Jika jubah gaib benar-benar ada di dunia ini, maka itu akan menjadi harta ilahi tertinggi yang dapat membantu dalam pembunuhan. Bahkan Istana Kekaisaran Ibu Kota Ketuhanan akan bisa datang dan pergi seolah-olah tidak ada orang di sana. Feiyun berkata, Saya tidak percaya bahwa ada yang namanya ulat sutra tersembunyi di dunia ini. Bahkan jika ada, tidak ada yang bisa melihat sutranya. Jika demikian, bagaimana seseorang bisa menenun sutranya menjadi kain kasa? Sue Wu menjawab, Tidak semua makhluk hidup dapat melihat ulat sutra tak terlihat. Rumor mengatakan bahwa ada makhluk yang memakan ulat sutra tak terlihat. Semua hal memiliki penghitung alami. Jika ada makhluk yang bisa menjadi tidak terlihat, maka pasti ada juga makhluk yang bisa melihat menembusnya. Makhluk yang bisa memakan ulat sutra tak terlihat secara alami akan dapat melihatnya. Makhluk apa? Feng Feiyun bertanya. Seekor burung phoenix. Menurut legenda kuno, burung phoenix memiliki kepala ayam, dagu burung layang-layang, leher ular, punggung kura-kura, ekor ikan, dan kelima warna. Mereka adalah yang tertinggi dari ras iblis. Mata mereka dapat melihat melalui alam semesta, terutama Heavenly Gaze of the Phoenix. Itu bisa melihat melalui semua kepalsuan di dunia ini. Ada burung phoenix yang hidup di gunung penglai dan memakan ulat sutra tak terlihat untuk menenun jubah gaib. Kemudian, itu menyebar kekerajaan manusia. Tentu saja, ini semua adalah catatan kuno tentang pendewaan jubah gaib, jadi keasliannya tidak terlalu tinggi. Itu gunung penglai. Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Apakah tamu? Mata Sue Wu berkilat karena penasaran. Dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Feng Feiyun. Ahem, aku mengatakan bahwa meskipun jubah gaib benar-benar ada, hanya burung phoenix yang dapat melihatnya. Bahkan jika kita memasuki pagoda wansiang dan jubah gaib ditempatkan tepat di depan kita, kita mungkin masih tidak dapat melihatnya. Titik petik dua, kata Feng Feiyun. Sue Wu juga menganggupkan kepalanya dan menghela nafas. Wajahnya yang menawan, di bawah pengaruh alkohol, memiliki dua rona merah, membuatnya terlihat lebih lembut seperti mawar berdarah yang mekar. Setelah minum tiga cangkir anggur lagi, Feng Feiyun berdiri untuk pergi. Sue Wu menatapnya dengan ekspresi pahit seolah dia ingin membuatnya tetap tinggal. Ada godaan yang tak terlukiskan seolah-olah dia ingin memberikan malam pertamanya kepada Feng Feiyun karena dia takut dia harus melayani Tuan Misterius itu besok malam. Sayangnya, Feiyun tidak berlama-lama bahkan setengah detik. Feng Feiyun tidak memberitahunya bahwa dia mengolah Heavenly Phoenix Gazze karena dia tidak mempercayai Sue Wu. Seorang wanita yang berguling-guling dalam debu prostitusi terlalu pandai berakting. Suatu saat, dia genit, dan selanjutnya, dia menyedihkan. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata wanita seperti itu? Apalagi dengan sifat arogan seorang wanita seperti Sue Wu, bahkan jika dia ingin memilih kekasih, dia hanya akan memilih Tuan Misterius dan bukan Feng Feiyun. Ini terlalu abnormal. Jika seorang pria berpikir bahwa pesonanya cukup besar untuk membuat wanita yang lebih kuat darinya melemparkan dirinya ke arahnya, cepat atau lambat dia akan menderita. Feng Feiyun tidak pernah melebih-lebihkan dirinya sendiri, jadi dia jarang melakukan kesalahan. Bab 186. Pagi-pagi sekali, kabut tipis itu seperti permen kapas. Ketika seseorang mengendus, itu membawa rasa manis yang menyegarkan. Pasar Wan Siang terletak di hutan seperti kota besar. Sementara itu, pagoda Wan Siang terletak 300 mil jauhnya, di antara dua puncak gunung. Hari ini adalah hari ujian bulanan. Hanya dengan lulus ujian seseorang dapat memasuki tempat suci nomor satu di dunia, pagoda Wan Siang. Ini bisa dikatakan sebagai impian setiap pembudidaya di dunia. Manual budidaya di dalam pagoda Wan Siang adalah yang terbaik di dunia. Ada gulungan kuno dari manual level terendah, level rendah, level menengah, dan level tinggi. Ada juga manual rahasia, manual pahala surgawi, dan banyak lagi. Sebagian besar manual kultivasi yang beredar di dunia kultivasi abadi adalah manual kultivasi tingkat rendah. Bahkan beberapa sekte abadi yang dominan paling banyak memiliki satu atau dua manual kultivasi tingkat menengah. Hanya klan seperti klan Feng, yang bisa menjadi raja prefektur, yang memiliki manual tingkat tinggi yang tidak lengkap. Tentu saja, jika seseorang menginginkan manual tingkat tinggi yang lengkap, maka mereka hanya dapat menemukannya di dalam pagoda Wan Siang. Tentu saja, dunia kultivasi tidak memiliki panduan rahasia. Misalnya, manual kultivasi nomor satu klan Beiming, Northern Profound Divine Art, adalah bagian pertama dari manual rahasia. Mengandalkan paru pertama ini, klan Beiming bisa menjadi salah satu dari empat klan besar dinasti Jin. Hampir setiap generasi jenius yang menentang surga dari klan Beiming ingin memasuki pagoda Wan Siang untuk mengolah paru kedua seni ilahi mendalam utara. Namun, semuanya telah gagal. Di pagoda Wan Siang, hanya mereka yang memiliki bakat lebih tinggi dan kultivasi yang lebih kuat yang dapat memperoleh panduan kultivasi yang lebih baik. Selama seseorang cukup kuat, mereka akan bisa mendapatkan semua harta yang mereka dambakan. Ini adalah tanah suci yang selamanya membuka pintu bagi yang kuat. Karena status khusus pagoda, banyak murid muda dari kekuatan tertinggi berkumpul di sini. Ujian masuk diadakan di Primal Beginning Tower. Yang disebut awal primal adalah awal dari segala sesuatu, awal dari Wan Siang. Pagoda awal primal sangat megah. Itu memiliki total 99 lantai, dan itu bahkan lebih tinggi dari menara meteor. Itu juga mengjulang ke awan, samar-samar terlihat. Derek roh beterbangan, dan jika seseorang berdiri di puncak pagoda permulaan primal, itu akan seperti naik ke surga tertinggi dan turun ke dunia abadi. Pada saat Feng Feiyun dan yang lainnya tiba di kaki menara permulaan primal, sudah ada lautan manusia di sana. Hanya satu pandangan yang bisa mereka lihat, kepala manusia yang gemetar. Setidaknya ada puluhan ribu orang di sana. Selain itu, lebih banyak pembudidaya bergegas. Dapat dikatakan bahwa ribuan pria dan kuda sedang melintasi jembatan kayu tunggal. Alun-alun batu putih besar di bawah menara permulaan primordial, yang dapat menampung puluhan ribu orang, akan meledak. Ada loh batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pagoda permulaan primordial. Martial Tower, sistem pelatihan. Menara kematian, Departemen Pembunuh. Pagoda Penyihir, Teknik Penyihir. Menara Pil, Departemen Alkimia. Menara Kebijaksanaan, Departemen Master Kebijaksanaan. Pagoda Dao, Departemen Kultifasi Dao. Pagoda Buddha, Kultifasi Agama Buddha. Menara Seni, Departemen Seni Roh. Ada lusinan loh batu, masing-masing mewakili lokasi pemeriksaan dari 10 tempat budidaya suci. Di depan setiap prasasti ada seorang guru dengan antrian panjang di belakang mereka. Hanya dengan lulus ujian pertama dari seorang guru seseorang dapat memenuhi syarat untuk memasuki menara awal primordial untuk ujian kedua. Hanya mereka yang lulus kedua ujian tersebut yang memenuhi syarat untuk memasuki pagodawan siang untuk ujian ketiga. 90 persen dari mereka akan tersingkir dalam ujian pertama. Meskipun ada banyak pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan, kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di Menara Beladiri, Menara Dao, Menara Kematian, Menara Seni. Ini adalah tempat budidaya suci yang lebih populer. Dapat dikatakan bahwa setiap menara adalah sekolah, tempat budidaya suci yang unik. Di belakang tablet batu Menara Beladiri, ada hampir 30 ribu orang berbaris sampai ke Cakrawala. Para pembudidaya ini datang dari seluruh dunia, dan semuanya jenius. Namun, setelah datang ke sini, banyak dari mereka bahkan tidak lulus ujian pertama. Meskipun tablet batu Menara Beladiri memiliki orang terbanyak, tingkat eliminasi juga yang tercepat. Guru sedikit membuka matanya dan melihat kebarisan panjang orang, lalu dia berkata, mereka yang belum mencapai puncak Immortal Foundation secara otomatis tersingkir. Serangkaian desahan kecewa muncul. Hampir setengah dari pembudidaya muda secara otomatis tersingkir dan berbalik untuk pergi, meninggalkan sosok kesepian yang menghilang di depan mata semua orang. Orang-orang yang tersisa diam-diam bahagia dan merasakan keunggulan khusus. Guru dari Menara Beladiri berbicara lagi, mereka yang belum mencapai pangkalan dewa awal pada usia 25 secara otomatis dihilangkan. Mereka yang belum mencapai pangkalan dewa puncak pada usia 30 secara otomatis dihilangkan. Mereka yang belum mencapai pencapaian besar pangkalan dewa pada usia 60 secara otomatis tersingkir. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang yang diam-diam tertawa tiba-tiba tidak bisa tertawa lagi. Pagoda Wansiang hanya merekrut para jenius sejati. Mereka yang tidak bisa mencapai pangkalan dewa awal pada usia 25 tahun secara alami bukanlah orang jenius. Mereka yang tidak bisa mencapai puncak pangkalan dewa pada usia 30 tahun hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Pencapaian besar basis dewa adalah ambang batas. Itu normal untuk tidak dapat mencapai pencapaian besar pangkalan dewa pada usia 30 atau 40 tahun. Namun, jika seseorang tidak dapat mencapai pencapaian besar pangkalan dewa pada usia 60 tahun, maka itu hanya berarti bahwa potensi mereka telah habis. Tanpa kekayaan besar, mereka tidak akan bisa mencapai pencapaian besar pangkalan dewa lagi. Kondisi ini benar-benar terlalu keras, sehingga sebagian besar orang merasa sedih. Kelompok asli dari 30 ribu orang berkurang menjadi kurang dari seribu dalam sekejap mata. Sekarang, pemeriksaan telah benar-benar dimulai. Melihat pemandangan ini, Feng Feiyun mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Rumor itu memang benar. Pagoda Wan Siang mengumpulkan para elit dunia dengan para ahli sebanyak awan. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok sebanyak anjing. Basis dewa awal bisa menjadi penatua di tempat lain, tetapi di tempat ini, itu terlalu biasa. Bos, saya khawatir saya harus berpisah. Mata Wang Meng dipenuhi kegembiraan saat dia menatap monolit menara bela diri. Niat pertempuran yang kuat melonjak dari tubuhnya. Alasan mengapa Wang Meng datang ke Pagoda Wan Siang bersama Feng Feiyun adalah karena dia ingin berkultivasi di menara bela diri. Jenius dari seluruh dunia berkumpul di menara bela diri. Hanya di lingkungan seperti itu kultivasi seseorang akan meningkat paling banyak. Terus berjuang, terus berlatih di ujung hidup dan mati. Pada akhirnya, dia akan mampu menginjak-injak semua lawannya di bawah kakinya. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai puncak. Ini adalah impian seumur hidup Wang Meng. Feng Feiyun sepertinya sudah tahu bahwa dia ingin pergi, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan panggil aku bos. Dari awal hingga akhir, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Menurut usia kita, seharusnya aku memanggilmu bos. Wajah Wang Meng tiba-tiba menjadi agak merah seperti gadis pemalu saat dia berbisik. Sebenarnya, aku baru berusia 13 tahun-tahun ini, belum dewasa. Uff. Feng Feiyun bukan satu-satunya yang hampir tersandung. Bahkan Jisinu dan Jisyaonu yang berada di belakangnya, rahangnya terbuka lebar dan hampir jatuh ke tanah. Mereka berpikir bahwa mereka telah salah dengar. Wang Meng setidaknya setinggi 2 meter dengan tubuh sekuat lembu dengan otot yang menonjol. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia setidaknya berusia 30 atau 40 tahun. Namun, ekspresi seriusnya sepertinya tidak bercanda sama sekali. Dia melanjutkan, sebenarnya saya berasal dari suku Jiang Kuno. Begitu kita mencapai usia dewasa, umumnya kita akan memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Beberapa orang berkembang terlalu dini dan sudah lebih tinggi dari saya pada usia 8 atau 9 tahun. Saya dianggap sebagai salah satu yang terbelakang. Feng Feiyun tiba-tiba menjadi bingung. Bajingan, pria ini tidak mungkin berusia 13 tahun, kan? Pangkalan dewa puncak pada usia 13 tahun. Bagaimana mungkin Feng Feiyun, yang telah mencapai pangkalan dewa awal pada usia 14 tahun, menerima ini? Bab 187. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Seorang anak semuda kentut sama dewasanya dengan orang berusia 30 atau 40 tahun. Ini terlalu tua ah. Wang Meng tersenyum pada Feng Feiyun, lalu dia berlari menuju tablet batu menara bela diri sambil berteriak, saya ingin mendaftar, saya ingin mendaftar. Saya baru berusia 13 tahun, seorang jenius yang menantang surga telah datang. Wajah kecil imut Ji Xiaonu belum tenang. Setelah sekian lama, dia akhirnya menelan ludahnya dan berkata, dia benar-benar baru berusia 13 tahun. Feng Feiyun telah menggunakan Heavenly Phoenix Gazze untuk memeriksanya, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima fakta ini. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak heran mengapa dia tidak mengembangkan hukum jasa dan hanya mengandalkan kekuatan kasarnya untuk menekan pembudidaya basis dewa puncak. Jadi dia benar-benar dari suku Ji Yang Kuno. Namun, tampaknya ada kekuatan aneh mengalir dalam darahnya, kekuatan ini. Usia pohon dapat dihitung berdasarkan cincin pertumbuhannya, dan usia manusia serta binatang aneh juga dapat dihitung. Misalnya, tulang dan darah orang dari berbagai usia berbeda. Kultifator abadi menentukan usia binatang aneh melalui darahnya. Semakin tua binatang aneh itu, semakin murni energi spiritual dalam darahnya. Wang Meng memang baru berusia 13 tahun, tapi ada kekuatan aneh yang mengalir dalam darahnya yang membuat Feng Feiyun merasa sedikit asing. Ini adalah kekuatan Dukun Agung. Suara Woli Turtle masuk ke telinga Feng Feiyun. Itu tergeletak di bahu Ji Xiaonu dan memadatkan gelombang suaranya menjadi untayan yang ditransmisikan ke telinga Feng Feiyun. Ji Xiaonu dan Ji Sinu tidak mendengar suaranya, jadi mereka tidak tahu bahwa kura-kura putih kecil ini dapat berbicara. Kilatan melintas di mata Feng Feiyun. Jadi ini masalahnya, suku Jiang Kuno tidak hanya menghasilkan prajurit dengan kekuatan ilahi alami, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya suku Dukun. Setiap bandit di punggung bukit Huang Feng tampaknya memiliki masa lalu yang luar biasa. Liu Kin Seng seperti ini, dan Wang Meng juga seperti ini. Ngomong-ngomong, pagoda ilahi mana yang ingin kalian berdua masuki untuk berkultivasi? Feng Feiyun menatap mereka dan bertanya. Tanpa pikir panjang, Ji Xiaonu memelototi Feng Feiyun dan berkata, tentu saja kami akan mengikutimu. Kamu mengambil volume 8 seni kami, jadi sebelum kamu membantu kami membalas dendam, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkan kami. Feng Feiyun menjawab, tapi, jika kamu tidak bisa lulus ujian, maka kamu tidak akan bisa masuk ke pagoda. Itu masalahmu. Jika kamu tidak bisa mengirim kami ke pagoda, maka kembalikan volume 8 seni kepada kami. Ji Xiaonu melirik Feng Feiyun dengan ekspresi tanpa basa-basi. Ji Sinu juga menatap lurus ke arah Feng Feiyun dengan mata berbentuk almon penuh harapan dan kasih sayang yang tak terkatakan. Feng Feiyun merasa jika dia tidak bisa mengirim mereka ke pagoda Wansiang, maka dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Memasuki pagoda bukanlah kesulitan biasa. Meskipun kultifasi Ji Sinu dan Ji Xiaonu tidak lemah, mereka mungkin tidak dapat lulus ujian. Mengerti, kalian berdua bisa berpartisipasi dalam ujian menara Beastmaster. Feng Feiyun melirik penyu berbulu dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Beastmaster juga salah satu dari lima master misterius, dan jumlah mereka sangat sedikit. Selain itu, mayoritas Beastmaster berasal dari rumah Yusou. Meskipun menara Beastmaster sangat kuat, itu sama sekali tidak sebanding dengan warisan kuno rumah Yusou. Status rumah Yusou di dunia kultifasi tidak jauh lebih rendah dari pagoda Wansiang. Banyak orang yang bisa berkomunikasi dengan binatang aneh dan memiliki bakat Beastmaster akan memilih rumah Yusou sebagai pilihan pertama mereka, dan menara Beastmaster dari pagoda Wansiang adalah pilihan kedua mereka. Pagoda Beladiri, Pagoda Dao, Pagoda Kemampuan. Meskipun tanah suci penanaman arus utama ini penuh dengan orang, tempat ujian untuk lima guru besar mistik ditinggalkan, terutama di depan tablet batu di Pagoda Penjinak Binatang. Ada kurang dari 20 orang yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Untuk menarik lebih banyak talenta luar biasa, menara Beastmaster memiliki ambang batas yang relatif rendah untuk ujian. Dengan penyu berbulu, kura-kura tua yang telah dibudidayakan selama beberapa ribu tahun, Jisya Onu dan Jisinu dengan mudah lulus ujian pertama. Selain itu, terhormat menara Beastmaster cukup optimis dengan mereka berdua. Ngomong-ngomong, Jisya Onu dan Jisinu bukanlah manusia, mereka adalah abnormalitas. Mereka sudah memiliki kemampuan tertentu untuk berkomunikasi dengan binatang aneh, jadi mereka pasti memiliki potensi untuk menjadi Beastmaster. Jisya Onu dan Jisinu dikirim ke Primal Beginning Tower untuk pemeriksaan kedua sementara Feng Feiyun pergi ke Stoney Tablet dari Spirit Tracer Tower. Jumlah master pencari harta karun bahkan lebih sedikit dari jumlah Beastmaster, dan mereka adalah yang paling sedikit di antara lima master misterius. Saat ini, hanya ada empat orang yang mengantri. Saya bertekad untuk menjadi guru pencari harta karun. Jika saya tidak bisa memasuki menara harta karun roh untuk melatih seni pencarian harta karun saya, lalu bagaimana saya bisa memenuhi harapan ibu saya? Saya harus lulus, saya harus lulus. Feng Feiyun mendengar suara di belakangnya dan berbalik untuk melihat seorang pemuda malang mengenakan jubah sederhana berjalan perlahan ke arahnya. Matanya tegas saat dia mengepalkan tinjunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyadari fakta bahwa dia menabrak Feng Feiyun. Maaf, maafkan aku, Murong ta dengan cepat meminta maaf dan terus meminta maaf karena takut membuat Feng Feiyun marah. Bangsawan muda di depannya ini mengenakan jubah mewah dengan aura yang luar biasa. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika dia menjadi marah, maka dia tidak akan bisa menghindari dipukuli. Tidak apa-apa, kata Feng Feiyun. Usia Murong ta mirip dengan Feng Feiyun, tapi dia tidak berpengalaman seperti Feng Feiyun. Dia lebih seperti pemuda yang naif. Dia cukup kurus seolah-olah dia sering tidak cukup makan. Selain itu, ada banyak memar di wajahnya. Jelas bahwa dia telah dipukuli oleh seseorang sebelumnya. Alasan mengapa Feng Feiyun memperhatikannya adalah karena matanya yang jauh melebihi rekan-rekannya. Mereka jelas dan tegas, meskipun kultivasinya hanya di alam roh awal, orang lain bisa merasakan hatinya yang teguh. Tentu saja, Feng Feiyun hanya meliriknya sekali sebelum berbaris di belakang seorang wanita berusia sekitar 20 tahun untuk menunggu pemeriksaan. Guru terhormat yang duduk di bawah loh batu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun dengan tulang pipi tinggi dan janggut putih. Kerutan di wajahnya sangat dalam, seperti kulit kenari yang keras. Dia mengenakan jubah tawis putih dengan sulaman kuali di atasnya. Lencana master pencari harta karun hitam tergantung di pinggangnya dengan empat batu roh misterius sejati tertanam di atasnya, menunjukkan bahwa dia adalah master pencari harta karun peringkat 4. Di depannya ada platform batu yang tergantung di udara. Di bawah platform batu ada susunan suspensi peringkat 1 yang menopang platform batu dengan mantap. Termasuk Feng Feiyun dan Murong Ta, total ada 6 orang. Guru yang dihormati sedikit menganggupkan kepalanya dan meninggikan suaranya, saya percaya bahwa karena semua orang dapat datang ke sini, Anda harus mengetahui status luhur kami, guru pencari harta karun di dunia kultifasi. Selama Anda bisa menjadi pencari harta karun sejati Tuhan, maka akan ada harta di mana-mana. Mungkin Anda bahkan bisa menggali sebongkah besar emas murni. Hehehe, luar biasa, bukan. Selama Anda bisa menjadi guru pencari harta karun, tidak akan sulit untuk menjadi terkenal di dunia kultifasi. Pria tua itu menepuk lencana guru pencari harta karun di pinggangnya dengan cara yang sangat genit. Feng Fei Yun sudah kebal terhadap slogan semacam ini. Namun, Murong Ta, yang berdiri di belakangnya, merasakan darahnya mendidih saat dia mengepalkan tinjunya dan mulai bernyanyi lagi. Untuk menjadi guru pencari harta karun, pertama-tama seseorang harus menjadi murid pencari harta karun. Murid pencari harta karun juga dibagi menjadi sembilan peringkat. Indera spiritual, formasi, penglihatan, astrologi, urat roh, dan seterusnya. Semua ini menentukan pangkat master pencari harta karun. Jadi, menjadi guru pencari harta karun sejati sangatlah sulit, tetapi menjadi murid pencari harta karun tidaklah sulit. Selama Anda bisa mencapai peringkat ketiga, maka Anda akan lulus ujian. Pria tua itu menepuk lencana peringkat keempat di pinggangnya lagi, menciptakan suara dentang. Mendengar ini, Feng Fei Yun sangat ingin naik dan menendangnya. Orang tua ini terlalu sok. Lalu apa standar untuk menjadi murid mencari harta karun dan peringkat ketiga. Orang yang berdiri di depan Feng Fei Yun dengan tidak sabar bertanya. Pria tua itu menyeringai dan tersenyum, sangat sederhana. Pertama, indera spiritual Anda harus tiga kali lipat dari orang biasa. Anda dapat mengukir formasi peringkat pertama, dan visi Anda juga harus tiga kali lipat dari orang biasa. Magang mencari harta karun hanya perlu mencapai level ini. Adapun seni rahasia pencarian harta karun yang lebih mendalam, mata harta karun dao, penindasan jiwa makam kuno, transformasi langit dan bumi, dan pembalikan hidup dan mati, hal-hal yang mendalam ini, kalian para magang pencari harta karun masih terlalu jauh. Hanya guru pencari harta karun yang hebat dan guru pencari harta karun agung yang akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berkultivasi dan meneliti. Dia kemudian menepuk lencana besi di pinggangnya seolah-olah dia sedang membunyikan lonceng. Dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah master pencari harta karun peringkat keempat. Tidak, dia adalah master pencari harta karun peringkat keempat yang hebat. Bab 188 Bagi guru pencari harta karun, kesadaran spiritual terkadang lebih penting daripada teknik pencarian harta karun. Beberapa orang terlahir dengan kesadaran spiritual yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah bongkahan emas yang terkubur tiga kaki di bawah tanah, mereka masih dapat menemukannya dan menggalinya. Orang-orang ini adalah yang paling cocok untuk menjadi guru pencari harta karun. Apa yang disebut kesadaran spiritual adalah perasaan naluriah. Untuk magang mencari harta karun, itu juga merupakan jenis kultivasi untuk kesadaran spiritual seseorang. Mereka yang bisa mencapai satu kali kesadaran spiritual orang biasa akan dianggap sebagai murid mencari harta karun peringkat pertama. Mereka yang memiliki kesadaran spiritual dua kali lipat dari orang biasa akan dianggap sebagai murid mencari harta karun peringkat kedua. Begitu seterusnya, mereka yang memiliki kesadaran spiritual sembilan kali lipat dari orang biasa akan dianggap sebagai murid mencari harta karun peringkat sembilan. Tentu saja, prasyaratnya adalah kultivasi formasi dan penglihatan seseorang juga harus mencapai tingkat yang sesuai. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dua kali kesadaran spiritual orang biasa, jadi kamu hanya bisa dianggap sebagai murid mencari harta karun peringkat kedua. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki pagoda wansiang. Kultivator pertama tidak lulus. Dia meletakkan tangannya di atas lempengan batu, tetapi hanya menyala dua kali. Ini berarti kesadaran spiritualnya hanya dua kali lipat dari orang biasa. Lempengan batu ini khusus digunakan untuk menguji kesadaran spiritual seseorang. Kultivator kedua meletakkan tangannya di atas lempengan batu, dan tiba-tiba berkedip tiga kali. Lelaki tua itu sedikit membuka matanya dan mengangguk puas, tiga kali kesadaran spiritual orang biasa, kamu lulus. Hanya satu dari empat kultivator pertama yang lulus ujian kesadaran spiritual. Tiga lainnya semuanya gagal, dan sekarang giliran Feng Feiyun. Orang tua itu hanya melirik Feng Feiyun sekali dan tidak memiliki banyak harapan untuknya. Master pencari harta karun langka, dan yang tingkat tinggi bahkan lebih langka. Mampu merekrut satu murid setiap kali sudah sangat bagus. Terkadang, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Letakkan tanganmu di atas piring batu, bersihkan pikiranmu, dan tutup matamu. Lelaki tua itu membuka matanya sedikit, lalu menutupnya lagi seolah-olah dia tertidur. Feng Feiyun meletakkan tangannya di atas piring batu dan dengan lembut menutup matanya. Dia juga ingin menguji seberapa kuat kesadaran spiritualnya. Feng Feiyun sangat percaya diri dengan jiwa dan kesadaran spiritualnya. Tiga pembudidaya yang tidak lulus juga berdiri di samping dan berharap Feng Feiyun juga tidak bisa lewat. Hanya dengan begitu pikiran mereka akan damai. Setelah Feng Feiyun meletakkan tangannya di atas lempengan batu, tidak ada gerakan dari lempengan batu itu, bahkan tidak ada seberkas cahaya pun. He he, dengan kesadaran spiritual yang lemah, Anda masih ingin berpartisipasi dalam ujian Master Pencarian Harta Karun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setiap orang secara acak dapat menjadi guru pencari harta karun yang hebat? Pria muda yang lulus ujian pertama tertawa kecil. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku karena sinar cahaya pertama muncul dari lempengan batu. Sinar cahaya ini lebih kuat dari sinar orang lain. Itu seperti nyala api yang menghanguskan, agak menyilaukan mata. Sinar cahaya ini membuat khawatir para pembudidaya yang berpartisipasi dalam ujian Pill Master, Beast Master, dan Wisdom Master, dan mereka semua menoleh. Setiap orang adalah guru misterius, jadi mereka secara alami tahu bahwa ini adalah ujian indera spiritual. Kesadaran spiritual orang ini terlalu kuat. Meskipun hanya satu sinar, itu sekuat matahari. Bahkan lelaki tua yang tadinya menyipitkan matanya tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap lempengan batu yang meledak dengan cahaya karena terkejut. Sialan, bagaimana bisa ada cahaya yang begitu kuat? Dia hampir melompat ke girangan. Suara mendesing. Sinar kedua melintas. Sinar kedua sedikit lebih ringan dari yang pertama, tapi masih sekuat sebelumnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, menyebabkan orang lain tidak dapat membuka mata mereka. Murongta, yang berdiri di belakang Feng Fei Yun, menatap lurus ke piring batu saat tubuhnya bergetar. Jadi kesadaran spiritual seseorang bisa sekuat ini. Andai saja saya juga memiliki kesadaran spiritual yang begitu kuat. Ini benar-benar mengejutkan. Suara mendesing. Sinar ketiga melintas. Sinar ketiga sedikit lebih lemah dari yang kedua, tapi tetap tidak melemah. Ini berarti kesadaran spiritual Feng Fei Yun tiga kali lebih kuat dari orang biasa. Dia memenuhi syarat untuk memasuki pagodawan siang, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tiga rahang pembudidaya yang tersingkir hampir jatuh ke tanah. Pria ini terlihat seperti masih remaja, tetapi kesadaran spiritualnya sangat menakutkan. Mungkinkah dia seorang spiritualis yang lahir alami? Suara mendesing. Sinar cahaya keempat berkedip. Cahayanya sedikit lebih redup, tapi itu hanya dibandingkan dengan tiga sinar cahaya sebelumnya. Suara mendesing. Sinar kelima melintas. Itu masih seterang sebelumnya, seperti lampu ilahi. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya tertarik dengan pemandangan ini. Bahkan beberapa master terhormat dari tempat suci lainnya mengalihkan pandangan mereka. Dalam sekejap mata, cahaya menyala sekali lagi. Ini adalah yang ke enam kalinya. Kesadaran spiritual ini enam kali lebih kuat dari orang biasa. Sepertinya menara harta karun roh telah mengambil harta yang nyata kali ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang spiritualis yang lahir alami? Guru dari menara kebijaksanaan membelai janggut putihnya dan bergumam. Seorang spiritualis yang lahir alami adalah seseorang dengan kesadaran spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari orang biasa, bahkan mungkin puluhan kali lebih kuat. Orang seperti ini hanya akan muncul sekali dalam seratus tahun. Hanya seorang spiritualis yang lahir alami yang dapat berkultivasi ke tingkat guru mencari harta karun agung. Penggarap lain, bahkan jika mereka memiliki bakat untuk mencari harta karun, mereka hanya bisa menjadi guru pencari harta karun terbaik melalui kerja keras. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi guru pencari harta karun agung. Feng Fei Yun sebenarnya tahu bahwa dia bukanlah seorang spiritualis yang lahir alami. Hanya karena tubuhnya mengandung jiwa burung Phoenix maka kesadaran spiritualnya begitu kuat. Suara mendesing. Sinar ketujuh melintas. Kesadaran spiritualnya tujuh kali lebih kuat dari orang biasa. Keributan menjadi semakin keras, menarik banyak orang. Meong. Seorang gadis kecil berpakaian merah, seperti loli kecil yang lucu, keluar dari kerumunan. Dia mengenakan sepasang sepatu kain merah dengan sulaman bebek di atasnya. Dia menggendong anak kucing berbulu putih di lengannya dan memiliki sepasang mata bulat seperti dua buah anggur hitam yang lembab. Lima ahli dari Evil Killing Alliance mengikuti tepat di belakangnya. Lima aura kuat terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Itu Feng Fei Yun, dia benar-benar datang ke pagoda Wan Siang. Pedang berbentuk naga di punggung lita yang mulai bergetar dan mengeluarkan raungan rendah seperti naga. Matanya mengungkapkan kilatan pembunuh. Aura pembunuh ini meresap ke seluruh alun-alun. Banyak guru yang berada di tengah ujian merasakannya dan mendongak menatap litaya. Mereka hanya meliriknya sejenak sebelum memalingkan muka. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika terjadi perkelahian, tim penegak hukum akan menanganinya. Dilarang berkelahi pada hari ujian. Di wilayah pagoda Wan Siang, pembunuh harus membayar dengan nyawa mereka. Sekelompok mahasiswa penegak hukum dengan tombak perak terbang turun dari langit. Totalnya ada sembilan. Mereka mengendarai burung perak aneh yang panjangnya 8 meter saat mereka melayang di atas alun-alun. Sembilan orang ini sangat kuat. Sembilan sinar cahaya perak turun dari langit dan menekan aura pembunuh litaya. Tim penegak hukum terdiri dari siswa terbaik pagoda. Kecakapan pertempuran mereka sangat menakutkan. Bahkan ahli amanat surga dari generasi sebelumnya telah mati untuk mereka. Meskipun litaya adalah tuan muda, dia tidak berani menantang otoritas tim penegak hukum. Dia menarik aura pembunuhnya dan dengan dingin merengut. Lima jenius yang menentang surga juga menarik aura mereka. Kesembilan anggota tim penegak hukum yang menunggangi burung-burung itu kembali membubung ke langit. Feng Feiyun sedang menguji perasaan spiritualnya, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa enam ahli dari aliansi pembunuh jahat telah tiba. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar cahaya ke-8 keluar dari lempengan batu. Ledakan. Semua orang gempar. Perasaan spiritualnya sudah 8 kali lipat dari orang biasa. Bakat pemuda ini terlalu tinggi. Mungkinkah dia terlahir sebagai spiritualis? Jika ini masalahnya, maka dia bisa menjadi guru pencari harta karun agung di masa depan. Perlu diingat bahwa hanya ada dua atau tiga guru pencari harta karun agung di seluruh dinasti jin yang saleh. Mereka semua adalah karakter super hebat dengan metode menantang surga. Banyak penguasa kekuatan besar perlu meminta bantuan mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu menggosok matanya dan merasa seperti sedang bermimpi. Bab 189 Delapan kali indera spiritual orang biasa, seberapa hebat bakatnya. Semua orang dikejutkan oleh bakat Feng Feiyun dan mulai mendiskusikannya. Hanya enam ahli dari Evil Killing Alliance yang ingin mengambil tindakan, tetapi mereka ragu-ragu. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membunuh siapapun di wilayah pagoda, jadi bagaimana kita akan menghadapinya? Li Taya mendengus. Jika dia ingin bergabung dengan pagoda, maka kita juga akan bergabung. Selama kita menangkapnya, membunuh atau menyiksanya hanyalah beberapa kata. Kata seorang jenius yang menantang surga. Jika dia ingin memasuki pagoda, maka aku juga akan pergi. Chi Feng juga anak roh kematian dari Klan Ji, dan kultivasinya telah mencapai pangkalan Dewa Puncak. Hanya orang-orang dari Klan Ji yang tahu bahwa Klan Ji bukan hanya Klan Kultivasi, tetapi juga Klan dari Master Pencari Harta Karun. Anak-anak dari Ji Klan akan mengembangkan teknik rahasia Tracer Seeking Masters sejak usia muda. Misalnya, salah satu catatan pencarian harta karun Istana Makam, volume harta karun roh disembunyikan di Jiklan. Nilai volume harta karun roh tidak dibawah volume 8 seni, dan itu adalah teknik kultivasi dari jalan yang benar. Chi Feng adalah salah satu keturunan Jiklan yang paling menonjol, jadi seni rahasia mencari harta karun miliknya secara alami sangat bagus. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan magang. Bahkan beberapa guru pencari harta karun tidak sebaik dia. Aku juga ingin bermain di pagoda. Haha, The Little Demoness membawa anak kucing putih dan terhuyung-huyung menuju area pengujian menara Beastmaster. Seolah-olah dia masih tidak tahu cara berjalan dan akan jatuh kapan saja. Sementara itu, Ji Feng mendengus dan langsung berjalan di belakang Feng Fei Yun. Dia mengambil Murong Ta dan melemparkannya ke belakang. Dia kemudian berdiri dalam barisan di belakang Feng Fei Yun. Meski Murong Ta tidak yakin, dia hanya bisa bertahan. Tidak ada jalan lain, kultifasi lawan terlalu kuat, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Suara mendesing. Lampu ke-9 menyala. Kecemerlangannya tidak memudar, tetapi cahaya ke-10 tidak muncul. Orang tua itu sudah sangat bersemangat. Baru setelah Feng Fei Yun membuka matanya, dia berkata, ini hanya sebuah lempengan batu yang digunakan untuk menguji rasa spiritual dari murid pencari harta karun. Itu hanya dapat berisi sembilan kali rasa spiritual dari orang normal. Jika Anda mau untuk menguji perasaan spiritualmu yang sebenarnya, kamu harus pergi ke Menara Harta Karun Roh. Feng Fei Yun merasa bahwa indera spiritualnya, yang sembilan kali lipat dari orang biasa, jauh dari batasnya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia langsung mengerti. Jadi begitulah adanya. Namun, meskipun indera spiritualnya hanya sembilan kali lipat dari orang biasa, itu sudah cukup menakutkan. Dia pasti berbakat. Untuk dapat mencapai sembilan kali indera spiritual orang normal, kamu tidak perlu lagi menguji formasi dan penglihatan. Berat, kamu sekarang menjadi anggota Menara Harta Karun Jiwa kami. Pria tua itu menyeringai pada Feng Fei Yun seperti orang cabul yang menatap kecantikan yang lembut. Dimanapun itu, para jenius selalu disambut. Sembilan kali perasaan spiritual orang normal tidak ada artinya, aku juga bisa melakukannya. Chi Feng keluar dari belakang Feng Fei Yun dan dengan dingin memelototi Feng Fei Yun. Kemudian, dia berjalan menuju lempengan batu dan langsung meletakkan tangannya di atasnya. Pada akhirnya, dia masih terekspos, tapi Feng Fei Yun sama sekali tidak takut. Pagoda Wan Siang tidak mengizinkan pembunuhan. Bahkan jika seseorang ingin bertarung, mereka harus pergi ke Menara Pameran bela diri. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dibunuh oleh para penegak hukum. Meskipun Ji Feng kuat, Feng Fei Yun tidak takut padanya. Yang benar-benar membuat Feng Fei Yun waspada adalah Little Demones. Matanya melihat sekeliling dan benar saja, dia menemukannya. Gadis kecil ini diam-diam berbaris di tempat pemeriksaan Menara Bismaster. Saat bermain dengan kucing putih di dadanya, dia menunjukkan senyum polos. Ketika dia berbalik, matanya bertemu dengan mata Feng Fei Yun. Dia mengungkapkan gigi putihnya tanpa jejak niat membunuh. Dia seperti adik perempuan di sebelah. Uff! Feng Fei Yun merasa seolah-olah dadanya terkena pukulan berat. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia memuntahkan setegup darah. Dia mundur tiga langkah dan hampir jatuh ke tanah. Murong ta mendukung Feng Fei Yun dan sedikit terkejut. Dia jelas baik-baik saja, jadi kenapa tiba-tiba dia muntah darah? Mungkinkah penyakitnya kambuh? Kaka, ada apa? Murong ta memegang lengan Feng Fei Yun dan merasa tangannya penuh darah. Itu berasal dari bahu Feng Fei Yun. Saya baik-baik saja terima kasih. Feng Fei Yun entah kenapa terguncang. Dia dengan cepat menyalurkan pangkalan dewa di tubuhnya dan sejumlah besar energi roh memenuhi tubuhnya untuk menekan lukanya. Baru kemudian dia berdiri tegak. Feng Fei Yun melirik little demoness lagi dan melihat bahwa dia juga sedang menatapnya. Dia terkeke dan menggunakan jari kelingkingnya untuk menggambar lingkaran di pipinya yang seperti apel. Dia sangat lucu. Penampilannya yang tidak berbahaya membuat banyak pedagang manusia ingin menculiknya. Ya Tuhan, jenius lain dengan sembilan kali rasa spiritual dari orang biasa. Teriakan datang dari sebelah telinganya. Feng Fei Yun akhirnya berbalik dan melihat Chi Feng menarik telapak tangannya dari lempengan batu. Dia berbalik dan tersenyum bangga. Chi Feng bukanlah seorang spiritualis yang lahir alami, dia hanya mengolah sedikit dari spirit tracer manual. Inilah mengapa perasaan spiritualnya begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Manual harta karun roh adalah versi ortodoks dari catatan pencarian harta karun istana makam, jadi secara alami memiliki metode kultivasi haltian untuk pengertian spiritual. Tidaklah aneh bagi seseorang untuk memiliki indera spiritual sembilan kali lipat dari orang biasa. Orang tua itu sudah menertawakan dirinya sendiri dengan konyol. Ujian kali ini benar-benar panen yang luar biasa. Dua jenius tak tertandingi datang pada saat bersamaan. Kali ini, pagoda harta karun roh akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bersaing dengan tanah suci lainnya. Pria tua itu tersenyum bertanya, apakah ada orang lain yang tidak ingin berpartisipasi? Aku, aku, aku ingin berpartisipasi. Murong tak dengan malu-malu keluar dari belakang Feng Feiyun. Wajahnya pucat dan otot-ototnya menonjol. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah orang miskin. Aku harus lulus, aku harus lulus. Aku tidak bisa mengecewakan ibu, sama sekali tidak. Murong tak sangat gugup karena takut gagal. Telapak tangannya berkeringat. Chi Feng memelototinya dengan jijik dan memalingkan muka. Orang miskin yang ingin memasuki pagoda Wan Siang hanyalah sebuah lelucon. Feng Feiyun, di sisi lain, memiliki kesan yang baik tentang Murong tak, jadi dia mengingatkannya, jangan gugup. Jangan ada pikiran yang mengganggu dan tetap tenang. Terima kasih, kakak. Murong tak sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Meski hanya sebagai pengingat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menunjukkan perhatian padanya di luar ibunya. Orang lain hanya akan menertawakannya, memandang rendah dirinya, atau bahkan memukulinya. Terkadang, kata-kata yang ceroboh bisa membuat pihak lain merasa bersyukur seumur hidup. Murong tak dengan lembut menekan tangannya ke piring batu. Ledakan Lempengan batu itu meledak dan hancur berkeping-keping, berhamburan ke seluruh tanah. Kesunyian Semua orang menatap pemuda itu dengan mulut ternganga, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bajingan, hari apa ini? Dua orang jenius tak tertandingi datang ke sini, tapi sekarang ada monster yang meledakan testing stone plate. Pria tua itu menyeka keringat di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutup dengan keras. Ji Feng, yang awalnya cukup menghina, dengan cepat berbalik dan menatap Murong tak dengan heran. Mungkinkah dia terlahir sebagai spiritualis? Feng Feiyun juga cukup terkejut. Bocah ini tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, kan? Baik Feng Feiyun dan Ji Feng adalah jenius top dengan indra spiritual yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan pemuda ini, mereka jauh lebih lemah. Bab 190 Semua orang terkejut, hanya Murongta yang ketakutan. Dia berpikir bahwa dia tidak lulus ujian. Kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Dia menggigit bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ibu pasti akan kecewa. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Feng Feiyun sekarang yakin bahwa ini adalah seorang pemuda dengan bakat yang menakutkan dan bukan bajingan yang sok, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, Berat, bangun. Anda pasti telah lulus ujian pagoda. Murongta terkejut. Dia tiba-tiba memeluk celana Feng Feiyun dan dengan gugup bertanya, Kakak, kamu bukan penipu, kan? Bajingan. Feng Feiyun menendangnya terbang. Itu selalu dia memeluk kaki wanita. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria. Kakak, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Kakak, siapa namamu? Nama saya Murongta. Kakak, ibuku berkata bahwa tidak sopan untuk tidak menjawab pertanyaan orang lain. Sebuah perahu kuno perak terbang melintasi langit dengan tiga burung perak besar menariknya menuju menara harta karun roh. Ketiga burung ini telah berkultivasi selama hampir seratus tahun. Bulu mereka panjangnya satu kaki dan memiliki kilu logam yang mengalir di atasnya. Murongta duduk di sebelah Feng Feiyun dan terus mengajukan pertanyaan dengan ekspresi sangat bersemangat. Feng Feiyun sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tetapi dia tidak tahan lagi dengan orang ini, jadi dia menjawab nama saya Feng Feiyun. Orang ini berbicara terlalu banyak omong kosong. Murongta dengan gembira berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Feng. Mulai sekarang, kita berdua adalah murid pagoda, jadi kita harus saling menjaga. Chi Feng juga duduk di kapal kuno jauh dari Feng Feiyun. Matanya sedingin dua bilah tajam. Feng Feiyun juga diam-diam waspada terhadapnya. Jika bukan karena lelaki tua yang duduk di sebelah mereka, mereka berdua pasti sudah mulai berkelahi. Pagoda Wansiang sangat luas dengan total seratus menara. Setiap menara menempati beberapa ratus mil tanah yang dikelilingi oleh pegunungan dan puncak berbahaya. Seolah-olah seratus tanah suci untuk budidaya dikumpulkan bersama. Kami telah tiba di menara Harta Karunroh. Pria tua itu menunjuk ke depan. Feng Feiyun mengangkat kepalanya dan melihat ada gunung di depannya yang tingginya ribuan meter. Gunung itu dikelilingi oleh tebing terjal. Sulit bagi kera dan burung untuk memanjat, tetapi tidak mungkin melalui kabut yang seperti tabir, orang bisa melihat banyak pintu masuk gua di tebing. Jumlahnya tidak kurang dari seratus dan mereka membentuk barisan dari atas ke bawah. Pintu masuk gua memancarkan cahaya menyilaukan yang padat dan luas dan ada banyak elang dewa yang berputar-putar di antara puncak gunung sementara binatang aneh terbang melintasi langit. Ini adalah puncak gunung berbentuk pagoda. Itu tertutup rapat dengan susunan, tetapi bagian dalamnya telah dilubangi. Ini adalah menara Harta Karunroh. Tidak hanya itu tempat budidaya suci bagi master pencari Harta Karun, tetapi juga tempat pagodawan siang menyimpan harta mereka. Pakar top dari tim penegak hukum sering muncul di area ini. Gemuruh. Perahu kuno perak berhenti beberapa puluh mil jauhnya dari Menara Harta Karunroh. Itu tidak memasuki menara. Sekitar 500 mil adalah wilayah Menara Harta Karunroh, termasuk total sembilan puncak, lima lembah roh, dan tiga danau besar. Cari tempat dengan energi roh yang melimpah untuk membuka gua Anda. Tiga hari kemudian, saya akan secara alami memberi tahu Anda untuk pergi ke Menara Harta Karunroh untuk menguji kesadaran spiritual Anda lagi. Pada saat itu, Anda akan secara resmi menjadi murid pagodawan siang dan akan menerima hukum jasa untuk dikembangkan. Jika Anda memberikan kontribusi besar untuk sekte, Anda akan bahkan dihadiahi pil dan harta untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah lelaki tua itu memberi perintah, dia dengan cepat terbang menuju arah Menara Harta Karunroh dan menghilang ke dalam hutan bambu. Sepertinya dia akan melaporkan berita besar ini kepada Tuan Menara Harta Karunroh. Sekitar beberapa ribu mil ditutupi oleh hutan bambu. Apalagi energi roh di sini sangat melimpah, setidaknya tiga kali lebih tinggi dari tempat lain. Ledakan Saat lelaki tua itu pergi, Jifeng segera mengambil tindakan untuk mengejutkan Feng Feiyun. Feng Feiyun telah memperhatikannya sejak lama, jadi saat Jifeng bergerak, Feng Feiyun juga melepaskan pukulan. Tinju mereka bertabrakan dan gelombang kejut emas tiba-tiba melonjak keluar, menghancurkan sebagian besar hutan bambu. Feng Feiyun, jangan menolak dengan sia-sia. Aliansi pembunuh jahat kita telah tiba di pagoda Wan Siang. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi. Gambar merah keluar dari tubuh Jifeng. Itu adalah kilin kuno yang menginjak api. Dia menyerang lagi dengan telapak tangan yang kuat dan melepaskan tujuh hantu kilin. Kekuatan tujuh kilin adalah 640 ribu pound. Kultivasi Jifeng benar-benar terlalu kuat. Orang-orang seperti Butianya dan Kin Zan tidak bisa menangani salah satu gerakannya. Feng Feiyun melepaskan tujuh Crimson Fire Arts berturut-turut. Setiap kali dia mundur selangkah, dia akan menunjuk dengan jarinya. Baru saat itulah dia berhasil menghancurkan kekuatan tujuh kilin. Sementara itu, tujuh retakan mengerikan muncul di tanah. Jifeng memadatkan teknik rohnya dan menyerang lagi. Ledakan. Tombak perak terbang dari langit seperti naga perak. Itu langsung menembus bahu kanan Jifeng. Tombak perak berlumuran darah. Itu terbang dalam lingkaran di udara sebelum terbang kembali ke langit. Aura perkasa datang dari langit. Seekor burung perak besar berputar-putar di langit dan dengan dingin berkata, pertempuran dilarang di pagodawan siang. Jika Anda memiliki keluhan, pergilah ke menara pameran bela diri untuk bertarung sampai mati. Jika Anda berani membangkang lagi, maka bunuhlah tanpa belas kasihan. Ini adalah pakar top dari regu penegah hukum. Kekuatan ini terlalu kuat. Cahaya perak turun dari langit dan menyebabkan mata, telinga, hidung, dan mulut Jifeng berdarah. Huff! Jifeng dengan dingin memelototi burung perak di langit. Niat bertarungnya masih mendidih saat dia berkata kepada Feng Feiyun, apakah kamu berani bertarung sampai mati denganku di menara pameran bela diri besok? Aku tidak bosan. Feng Feiyun berbalik dan hendak pergi. Jifeng berkata, sebelumnya, Anda berada di pihak yang kalah dan pasti menderita beberapa luka serius, bukan? Menara pameran bela diri adalah tempat para pahlawan dan wanita cantik dari pagoda berkumpul untuk menemukan sekutu potensial. Kamu takut kalah dariku di depan semua orang, jadi kamu tidak berani menerima tantangan. Jifeng berkata, Aku takut kehilanganmu. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, tetapi dia tidak berbalik dan perlahan berkata, Besok siang, sampai jumpa di menara pameran bela diri. Setelah mengatakan itu, Feng Feiyun segera pergi dan menghilang ke kedalaman hutan bambu. Jifeng berdiri dengan bangga di tengah hutan bambu yang hancur. Angin menyebabkan lengan bajunya berkibar, tapi dia tidak bisa menahan senyum bangga. Sebelumnya, dia bertarung melawan Feng Feiyun dan memahami kekuatan pertempuran Feng Feiyun, jadi dia berani mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Feng Feiyun memiliki harta karun roh yang kuat, tetapi untuk menghadapi Feng Feiyun, aliansi pembunuh jahat juga membawa harta karun roh yang cukup untuk menghentikan cincin roh tak terbatas. Karena itu, dia pasti akan memenangkan pertempuran besok. Sementara itu, Feng Feiyun akan baik-baik saja jika dia tidak bertarung, tetapi begitu dia melakukannya, darah akan tumpah. Ini adalah celah dalam kultivasi yang tidak bisa ditebus. Uhuk-uhuk, darah menetes dari sudut mulut Feng Feiyun. Sebelumnya, dia terluka oleh tatapan little demoness, dan pertarungan dengan Ji Feng sebelumnya menyerupkan lukanya. Kultivasi Ji Feng memang menakutkan dan tidak jauh dari pencapaian besar Godbes. Jika Feng Feiyun tidak mencapai basis dewa perantara, maka dia bahkan tidak akan bisa mengambil 10 gerakan darinya. Keduanya jenius yang menentang surga, tetapi Ji Feng dua tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun, dan kecakapan pertempurannya satu tingkat lebih tinggi dari Bei Mingtang. Apa yang membuat Feng Feiyun merasakan bahaya adalah full moon heavenly gaze di dahi Ji Feng. Tampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan seolah-olah ada iblis ketuhanan yang tersegel di dalamnya. Begitu dibuka, itu akan bisa menghancurkan dunia. Feng Feiyun menghentikan langkahnya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia ingin berjuang untuk kesempatan bertahan hidup, maka itu semua akan bergantung pada malam ini. Jika dia bisa mencapai pangkalan dewa perantara malam ini, maka dia akan memiliki sedikit kepastian untuk pertempuran besok. Jika dia tidak bisa, maka menara pameran bela diri akan berlumuran darah. Feng Feiyun tidak harus menyetujui permintaan Ji Feng, jadi dia tidak perlu memaksakan dirinya ke jalan buntu. Namun, jika dia mundur, maka hati daunnya akan cacat. Di masa depan, jika dia menghadapi situasi yang sama, maka dia juga akan memilih untuk mundur. Jika demikian, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Alasan mengapa jalur kultivasi sulit adalah karena seseorang hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur. Begitu seseorang mundur, maka dia akan jatuh ke jurang maut. Terlebih lagi, jika seseorang tidak memaksakan diri ke jalan buntu, lalu bagaimana mereka bisa merangsang potensi dalam tubuh mereka. Kakak Feng, Kakak Feng, mengapa kamu setuju dengan maniak perang itu? Ibuku berkata bahwa berkelahi dengan orang lain adalah hal yang paling tidak bijaksana untuk dilakukan. Murong ta menyusul dari belakang. Dia berkeringat deras sambil terengah-engah. Ibumu mengatakannya lagi, bukankah dia memberitahumu bahwa jika seseorang tidak bertarung, maka mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Feng Feiyun merasa bahwa pemuda dengan bakat menakutkan ini cukup menarik. Ibuku berkata bahwa semuanya tergantung pada takdir. Murong ta menjawab, semuanya terserah takdir. Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Ia, ketika takdir tiba, maka secara alami seseorang akan mendapatkannya. Ketika takdir hilang, maka secara alami seseorang akan kehilangannya. Murong ta berkata dengan serius. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya. Dua lampu menyala di matanya saat dia tersenyum berkata, baik. Keduanya berjalan ke kedalaman hutan bambu satu demi satu. Mereka ingin menemukan tanah berharga dengan spiritual kiterpadat untuk membuka gua imortal mereka. Keduanya memiliki indera spiritual yang sangat kuat, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menemukan tempat dengan key spiritual yang paling padat. selamat menikmati.